Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu unit R3 Dengan keluhan kaki-kaki gelodok-gelodok depan belakang Belotok-belotok ketika belok Kebetulan si owner dia punya banyak duit guys Jadi kita gak disuruh ngakal-ngakalin Yo owner males kerja dua kali ini Ini owner yang bagus Yo cerdas Nah kaki belakang gelodok-gelodok Soknya Katanya udah dua tahun Nah kebetulan kita dapet sok belakangnya kemarin Ori Ini udah dua tahun dengan kondisi Kayak terkontaminasi gitu guys Di tengahnya berat Di tengahnya berat Karena bukan original tapi udah kepake sekitar satu tahun lebih Oke lah yo Nah udah diganti Original punya Kebetulan yang depan gak ada Nah yang depan kita pake merek ini Karena sekarang yang paling banyak untuk varian shock unit Hampir semua jenis yo ada merek ini Dan lumayan juga kualitasnya Terus batangnya itu lebih besar Jadi kapasitas oli lebih banyak Terus sirkulasinya lebih bagus Oke cp join unitnya metik Unitnya kalau metik itu beda Beda sama yang manual Jadi cp joinnya angkanya segini 28 28 28 58 58 ini kayaknya diameter Diameter suri Diameter surinya Tapi nanti tetap hitung yo Kita nanti dibuat video untuk kaki-kaki Karena kaki-kakinya gelodok-gelodok Parah banget Dan banyak seperpad di kaki depan itu yang Rusak Bull join Bull join Kanan-kiri Right end kanan-kiri Ini filter udara dan sebagainya Nah ini yang mau saya kerjakan dulu Yuk Kita bakal tune up dulu Kaki depannya nanti setelah tune up Kita buatin video lagi Oke Untuk Kita proses tune up unit R3 Suzuki R3 Yuk katanya mulai lemot Nah kalau lemot kita Coba Periksa semua Seperti biasa Dari fuel rail sampai ke belakang Kalau ada Fuel pump out tank Kita malah Nggak begitu repot Kita bisa Ganti filter out tanknya dulu Kalau dirasa masih kurang Kita baru masuk ke dalam tanki Oke Kondisi mesinnya Rembet semua Kita bakal ganti Fall up cover Yuk Gas get fall up cover Kita bakal ganti Atau perpak tutup Clapnya Terus Ya pokoknya Pekerjaan tune up Seperti biasa Kita lakukan Oke Kita langsung aja Ke belakang Kita langsung ke belakang Kita ambil dulu Filter BBM nya Filter BBM nya disini Seperti unit-unit lain Cuman bedanya Meskipun dia High pressure Tapi nggak pakai Pengunci model baut Atau clip gitu Masih pengunci model lama Pakai klem-kleman Jadi lebih mudah Untuk nyopotnya Tak copotnya dulu Ini lokasinya disini Tuh Oke kelihatan Di samping tanki Di bawah pintu Di bawah pintu penumpang Sebelah kiri Oke Tak bongkar dulu Tak copot dulu Kita lihat apa isinya Oke next Filter nya Sudah berhasil Dicopot Bentuk filter nya Sendiri Seperti ini Bentuk filter nya Seperti ini Belum pernah Dicopot Sama sekali Dari bawaan Pabrik Dari unit Waktu masih baru Kita ketokin dulu Kita lihat Kalau memang Sudah kotor parah Ya sudah Usahakan Kalau filter BBM Jangan pernah dibersihkan Ya karena Kalau kita bersihkan itu Pasti semprot Bulat balik Semprot bulat balik Kalau misal Mau dibersihkan Semprot satu arah Ya semprot balik Dari sini Arah Keluar Out nya mana Nih Ini out nya Kelihatan Nah ini out Berarti dia keluar Ini masuk dari dalam tanki Semprot satu arah Karena Kotoran dari tanki itu Pasti masuknya ke sini Ya kan Ngendapnya disini Di pertengahan Ke belakang sini Kalau kita sempat dari sini Kotoran ikut ke sini Harusnya kita sempat dari sini Satu arah Terus Biar dia Keluarnya ke belakang Oke Ambil gedok-gedok Ketokin gini Kita lihat apisinya Oke Mantap kan Nah ini nanti kita Bagian bagian-bagian yang bakal kita bersihkan Oke 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 kita bisa lihat si kondisi filter daranya Ini udah mau dibongkarin kan Karena dalamnya Karena dalamnya keren banget Getokinnya gini Tuh Tuh Ya usahakan jangan sampai seperti ini Sebelum Kita dapat Sebelum kita dapat Trouble Yang nantinya Bikin robot Kalau Karena si Unit ini Teknologi Trotelnya itu Udah Trotel by wire Atau ETCS Elektrik Kontrol Trotel Jadi Usahakan Racin Anti Filter Udara Jangan Kalau filter itu Jangan dibersihin Guys Kalau filter Usahakan Jangan dibersihin Usahakan Dibangi Supaya Kebersihan Internal Engine Itu Terjaga Supaya Bini itu Mawet Supaya Supaya Enak Dipakai Itu loh Saya tak copotin Susah nih Kabelnya nih Oke next Kabelnya udah pada copot semua Turtle body udah tak kendorin Bautnya Kita tinggal Copotin Turtle body nya Oke Seperti ini Kondisi Turtle body Nah Untuk Turtle body jenis ini Beberapa kali Saya sampaikan Jangan takut-takut Untuk membersihkannya Terus Kenapa Cerewet Filter udara Harus rajin ganti Supaya Turtle body Turtle Volopnya Supaya Nggak kemakan Kayak unit-unit Granmeh Gitu ya Nah Misal Terjadi RPM Tinggi Setelah Kita bersihkan Si throttle Volop Itu ada Banyak faktor Mulai Motornya Macet Mungkin Dari sananya Macet Ini Masih ringan Oke Motornya Masih ringan Kalau misal Terjadi RPM Tinggi Kemungkinan Si Trotel Volopnya Ada rongga Sama Kayak unit-unit Lain Kita bisa Buat Si Coinnya Kalau ada Beli-beli Ini kan model Ada baut nih Harusnya ada Beli Trotel Volopnya Kalau untuk unit lain Biasanya Keling Disini Kalau yang Disini Keling Di paku Model kayak Ripet gitu Pasti gak ada Jualnya Dan gak bisa Dicopotkan Jadi kita harus Akal-akal Kita harus ukur Diameter dalam Kita harus Buat coinnya Dan coinnya itu Harus sama Dengan diameter Luar sini Bagian sini ya Jadi kalau misal Disini 52 Coinnya harus 52 Jadi nanti Kalau dipasang Ketika kita tekan Gini Rapat Gak ada rongga Ini masih kotor Nanti kita lihat Kalau udah bersih Kalau udah bersih Aman apa enggak Doain aku Gak lupa Nanti kita lanjutin Oke Aku tak tinggal Nyopotin Injektor Tinggal Nyopotin Injektor Sambil Nyopotin Fall cover Ini Kalau bisa Bersihkan sekalian Si katup P Katup PVC PVC Positive Cranksep Ventilasi Positive Cranksep Ventilasi Berarti Gimana PCV PCV Positive Cranksep Ventilasi Ini Dibersihin Sekalian Supaya Geraknya itu Sesuai dengan Fungsinya Supaya Tidak terjadi RPM tinggi Karena Sebagian Kasus Penyebab RPM tinggi Dari sini bisa Selangnya Sini bisa Pakai nginitek Manifol Bocor bisa Banyak faktor Tergantung Bagaimana Kita mencarinya Tergantung Kondisi Lapangan Masing-Masing Kotor Banget Kakutnya nanti Pas tak cabut Si kotorannya Malah masuk Ya Tak semprotnya Dulu Bersih Dulu Kalau yang ini Tidak usah Tidak usah Tidak usah Drip-drip Drip-drip Karena Belum Terjadi Rasa yang Amat signifikan Hanya Ownernya Terasa Dan Kebetulan Punya duit Jadi Sekalian Mak Kaki-kakinya Dienakin Pastinya Dideresi Dibersih-bersihin Gitu Oke Bersih Itu tak sabut Injektornya Kotorannya Tidak masuk Ke Tintat Manifol Kalau nanti Kerjanya Juga Enak Oke Video ini Panjang Tidak apa-apa Tapi Tidak usah Di Test-drip Atau Tidak usah Sampai Nyalah Karena Belum Ada Jala Yang Bisa Dilihat Atau Bisa Dirasakan Dengan Video Kalau Yang Ada Dirasakan Dengan Video Pasti Tidak Buatin Yang Gini Gini Tidak Usah Yang Penting Cara-caranya Dan Informasi Untuk Kasus-kasus Serupa Kemungkinan Ada Samaan Oke Kita Lihat dulu Injektor Bersih Semua Ujungnya Vick Otomatis Si Injektor Tidak Ada Bocor Karena Unitnya Masuk Baru Juga Jadi Kalau Kemungkinan Injektor Bocor Atau Saat panjang Pagi Hari Atau Saat panjang Ketika Mesin Dingin Itu Belum Muncul Jadi Ini Aja Dulu Nanti Kita Lihat Bareng Bareng Kita Sabut Koilnya Dulu Oke Next Kesini Fokusnya Koil kita Sabut Ini Udah Mulai Ada Basah-basah Oli Mas Koilnya Nggak Ditandai Nggak Usah Ya Guys Ini Udah Mulai Basah-basah Oli Mudah-mudahan Aja Koilnya Nggak Bocor Karena Luarnya Udah Bocor Parah Luarnya Udah Bocor Parah Solop Cover Atau Perpak Tutup Klep Oke Kita Lihat Seperti Apa Kondisi Dalam Internal Engine Mudah-mudahan Kita Nggak Nambah Lagi Proses Bersih-bersih Jadi Karena Ini Si VVT-I Itu Modelnya Kayak Apa Kemarin New Balino Yang tak Bungkar Mesin M15 Jadi Ini Mirip Ini Kode Mesinnya Kalau Nggak Salah K Untuk Tahun Tuanya Itu K14 Untuk Tahun Mudanya K15 Karena Si Nomor Mesinnya Nggak Kelihatan Guys Jadi Aku Nggak Bisa Ngasih Nanti Coba Dikasih Lihat Oke Bismillah Rahman Rahim Kondisi Dalam Internal Engine Ya Seperti Itu Seperti Itu Ya Wajar Lah Ya Jadi Si Filter VVT-I Itu Ada Di Depan Di Sensor Di Sensor Di Bawah Sini Jadi Kita Harusnya Pot Engine Mounting Tapi Kita Nggak Usah Bersihin Dulu Nanti Kita Lihat Datanya Kalau Timingnya Itu Aman Aman Saja Sudah Mestinya Kotor Tapi Tidak Oil Slug Kotor Tapi Tidak Oil Slug Coba Nanti Dilakukan Flushing Beberapa Kali Mudah Mudah Masih Bisa Bersih Oke Seperti Gini Kondisinya Ini Packing Falle Head Cover Atau Perpak Tutup Clab Seperti Ini Disini Ada O-ring Busy O-ring Cuman Bulet Bulet Tapi Nyari Nggak Ada Kemarin Nanti Dilem Dulu Ini Sudah Keras Lepas Takutnya Malah Nggak Ada Ini Bukan Shield Bukan Kayak Di Mesin Avan Atau NR Gitu Atau APV Dia Cuman O-ring Cuman O-ring Aslinya Bulet Tapi Nggak Keras Yowes Biarin Aja Dulu Nanti Tak Kasih Lem Dulu Oke Gini Kita Lanjutin Di Bagian Injektor Tadi Apakah Ada Kotorannya Di Kocok Dulu Nah Tuh Kotoran Dari Filter Sudah Mulai Naik Ke Injektor Tuh Oke Kalau Enggak Sekir Dibersihkan Itu Bakal Muncul Masalah Baru Yang Mungkin Bisa Merepotkan Kamu Kendiri Sehabis Uang Banyak Tapi Ini Tidak Selesai Selesai Gara Gara Kamu Enggak Pernah Bersih Bersih Coba Cek Dalem Kuning Toh Karena Dia Enggak Pakai Full Retrun Enggak Pakai Full Retrun Modelnya Si Fuel Rail Hanya Ada Satu Pipa Masuk Ketika Kotoran Dari Fuel Tank Atau Dari Filter Masuk Kesini Enggak Bakal Bisa Keluar Harus Dibersih Manual Oke Gini Aku tak Bersih Bersih Aku tak Bersih Bersih Informasi Tentang Pekerjaannya Seperti Ini Dan Informasi Tentang Perawatan Yang Harus Kalian Jangan Lupa Ini Oh Belum Tau Masih Mulus Kok Si Dinding Masih Mulus Kalau ada Rongga Nanti Tak Lanjutin Walaupun Video Panjang Tak Lanjutin Video Pendek Untuk Proses Kita Ganti Trotel Valop Pokoknya Jangan Takut Tetap Semangat Tetap Semangat Rajin Belajar Oke Oke Aku tak Nyuci-nyuci Dulu Tak Nyuci-nyuci Dulu Nih Udah Mulai Habis Part Grand Mag Udah Mulai Sebagian Terpasang Dikerjakan Langsung Oleh Mekanik Handal Mas Bayu Dan Oke Sekian Dulu Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Arief Bayu Yang Bertugas Salam Mekanik Besok Paling Konyol 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 Konyol